Intro Halo teman-teman youtuber, ini adalah video bagian kedua tentang bagaimana membuat setrika awap menggunakan panci presto dan di bagian kedua ini, saya akan memperlihatkan hasil dari setrika awap yang menggunakan panci presto jika teman-teman ada yang ketinggalan, ada yang belum tahu di bagian pertamanya teman-teman bisa mencari di galeri video saya yang di bagian pertama itu ada cara bagaimana cara merakitnya, apa saja alat yang dibutuhkan itu semuanya lengkap dan detail ada di situ semua sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa klik jempolnya dulu di klik dan subscribe-nya di klik juga, oke? oke, nah teman-teman untuk setrika awap ini kita membutuhkan selang yang khusus ya yaitu selang yang seperti ini, ini khusus untuk setrika awap jadi ini saya beli di toko online juga dan harganya cukup murah Rp15.000 dan ini adalah untuk selang di bagian masuknya, yaitu bagian sebelah sini ya nanti nah di bagian sini nih, kalau ini bagian yang ada kerannya ini bagian keluar ya oke, kemudian nah teman-teman, ini untuk mulainya kita masukkan dulu beberapa gayung air ya jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan, kemudian ditambahkan pewangi ya nah disini kalau tekanannya sudah cukup mencapai sekitar 1 bar lebih berarti presto ini, setrika awap ini sudah siap digunakan dan sebelum digunakan, dibuang dulu melalui keran pembuangan itu ada biasanya ada endapan air atau disemprot-semprotkan dulu, dibuang dulu airnya, biar airnya tidak menetes di kain nah kelebihan dari setrika awap ini adalah jadi sekali jalan saja meskipun pakaiannya itu sangat kusut, itu bisa langsung halus jadi beda dengan setrika listrik yang biasa kita pakai ya jadi dia langsung jalan saja itu halusnya sudah tembus sampai ke belakang ya jadi ini sebenarnya mempermudah dan bisa hemat waktu dan hemat biaya karena sekarang harga listrik juga sudah sangat mahal ya nah disini kain sekusut apapun kalau dipakai setrika awap ini itu jadi cepat halus dan hasilnya lebih bagus daripada menggunakan setrika listrik menurut saya kekurangan dari setrika awap ini dibandingkan setrika listrik adalah instalasinya saja yang tidak praktis, jadi kita harus nunggu harus kompor, harus pakai kompor, kita harus nunggu dulu sampai mendidih sampai tekanannya cukup, kemudian selangnya juga memakan tempat istilahnya kayak gitu kan, beda dengan setrika listrik setrika listrik kan bisa kita langsung kita gulung, kita cabut, sudah selesai tapi enaknya disini kita tidak tergantung dengan listrik jadi kelebihan setrika awap disini itu aman sekali untuk gambar-gambar sablon di pakaian jadi meskipun kita gosok langsung di gambarnya juga setrika ini tidak akan lengket seperti setrika yang listrik ini juga tidak akan merusak gambarnya jadi sekali jalan juga langsung halus, langsung bagus dan wangi ya hasilnya ya ini teman-teman bisa dilihat jadi setrika ini cukup aman karena memang dipasangi pengaman tekanan ya jadi kalau ada yang bilang, wah setrika presto itu berbahaya itu ya setahu saya belum pernah ada setrika presto yang meledak gitu atau yang menimbulkan celakaan itu belum sudah, belum pernah denger mungkin teman-teman sudah pernah saya, kalau saya sendiri belum pernah ini sebenarnya kalau teman-teman tidak mau bikin sendiri, karena mungkin ribet atau untuk alasan waktunya tapi dananya terbatas tapi kepengen punya setrika wap itu teman-teman bisa cari juga di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak itu ternyata ada juga yang jual setrika wap atau boiler setrika wap menggunakan panci presto dan disitu harganya juga terjangkau daripada menggunakan boiler yang dipakai untuk laundry ya nah disini hasilnya ini tidak kalah dengan setrika yang dipakai di laundry dan ini hasilnya memang sama yang jelas kelebihan dari setrika wap ini adalah yang pertama pasti hemat listrik ya karena memang tidak tergantung sama listrik terus pekerjaan jauh jadi lebih cepat ya jadi waktunya jadi lebih cepat jadi enggak harus berulang-ulang digosok-gosok itu enggak perlu hanya tetap sekali dua kali jalan sudah halus dan wangi dan ini bisa digunakan untuk bisnis atau usaha rumahan ya kalau memang untuk usaha yang lebih besar bisa beli yang boiler yang lebih besar ya dan ini penggunaan juga aman jadi cocok untuk semua kain meskipun kainnya tipis atau kainnya tebal itu tetap bisa dipakai menggunakan setrika wap ini dan setrika wap ini juga tidak akan membakar kain meskipun ditaruh disitu lama itu tidak akan pernah membakar kain ya dan setrika ini juga tidak butuh tatakan seperti yang ada di setrika listrik ya cukup ditaruh saja itu sudah aman selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati